Selanjutnya, adanya penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law dari Organisasi Profesi Kesehatan yang menggelar audensi dengan anggota Komisi 4 DPRD Kalsal, Muhammad Lutfi Saipuddin menyatakan siap menyampaikannya ke Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Komisi 4 DPRD Kalsal menggelar rapat dengar pendapat bersama Organisasi Profesi Kesehatan. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kalsal, Muhammad Lutfi Saipuddin tersebut berkaitan dengan penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Salah satu peserta audiensi yang juga Ikatan Dokter Indonesia mengatakan RUU ini dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengorbankan hak kesehatan rakyat. Tidak hanya itu, dalam audiensi tersebut juga disampaikan sejumlah aspirasi yang intinya menolak RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law, mendesak pimpinan DPR RI agar RUU dikeluarkan dari prolegnas prioritas, menolak liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan, serta menolak adanya pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran-peran organisasi profesi. Menanggapi sejumlah aspirasi tersebut, Muhammad Lutfi Saifuddin mengaku sepakat dan siap menyampaikannya ke Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Menurut Lutfi, Undang-Undang Omnibus Law memiliki maksud baik karena dinilai lebih efektif dan efisien. Namun jika ada pasal-pasal yang dikebiri atau dihilangkan hingga merugikan bagi profesi kesehatan, maka hal ini harus diperjuangkan. Terima kasih telah menonton!